Jadi apa sih sebenarnya perbedaan dari Glucode Air dan EasyTouch? Welcome to Metals ID Jadi brosis kita bakal ngebahas alat pemeriksaan darah kapiler Kalo misalnya brosis kan pasti udah tau lah ya Di Indonesia yang lagi paling internal sih EasyTouch sih EasyTouch tuh yang paling banyak banget dipakai Dan kedua itu Glucode Air Tapi ada beberapa juga pemeriksaan, alat pemeriksaan yang pasti brosis familiar Alat Akucek dan Nesco Itu juga sering banget dipakai Nah untuk pemeriksaan darah kapiler ini Tentunya ada sedikit perbedaan walaupun tidak signifikan Nah maka dari itu kita coba yuk ngeliat gimana sih perbedaan tersebut Nah yang pertama yang kita perlu tau itu Kita harus melihat ada beberapa faktor nih Yang penting banget kalo misalnya kita lagi mau beli alat pemeriksaan darah kapiler Nah pertama itu tentunya akurasi Kalo misalnya kita periksa misalnya darah kapiler gula Terus akurasi kan ya gimana ya Jadi bisa kacau gitu kan Nah maka dari itu Kementerian Kesehatan tuh udah coba bikin standarisasi Pemeriksaan quality control yang baik ya orang Kementerian Tuh ada namanya tanda AKL ataupun AKD Jadi alatan luar negeri, alat kesehatan dalam negeri Yang sudah terverifikasi tuh luar kemenkes Nah disitu itu tips pertama tuh Brosis kalo misalnya mau liat alat kesehatan Harus alat kesehatan kayak gini nih Kemenkes RI AKL nomor sekian Nah disini ada nih ya Yang kedua nih glukodr Nah disini AKL Ini berarti import ya Alat kesehatan Nah ini udah ada nih Jadi kalo misalnya udah ada tulisan AKD atau AKL Harusnya sih udah terkualifikasi ya Sudah di quality control dengan baik Lalu kemudahan dan rekomendasi penggunaan Itu bertanya Kamu juga bertanya kepada kakak tingkat Apa namanya Kira-kira alat cek gula apa yang Dari tampilannya jelas Apa namanya Tombol yang udah dijangkau Sama penunjuk penggunaannya Mendapatkan poin lebih Tapi kurang lebih sih sama ya Apa namanya glukodr Sama alat izitas itu Untuk kemudahan dan rekomendasinya Apa namanya Sama-sama enak sih pemakaiannya Gak ada beda Selama kita baksos dulu ya Nah lalu yang paling penting tuh Ketersediaan strip Itu kebetulan ada pengalaman tuh Salah satu alat namanya Gak boleh sebutin namanya Itu memang dia lengkap ya Dia pemeriksaan alatnya paling lengkap Itu dia pada pemeriksaan glukosa Asam urat Kolesterol sama HB Jadi 4 core in one gitu Satu alat bisa periksa 4-4 ya Cuman stripnya Ya ampun Susah banget dicari Percuma kita punya alat Pas mau beli Woi mau beli strip glukosa Ada atau enggak Gak ada gitu kan Ya sama juga kan Gimana kita mau periksa Pasien Ataupun baktis sosial Kalau misalnya Stripnya gak tersedia Jadi pastikan Strip itu Ketersediaannya aman Di pasaran Supaya nanti pas brosi Sudah beli alatnya Itu nyari stripnya gampang Nah selanjutnya kita Bakal nge-review nih Dua alat sehatan disini Alat kedokteran Itu ini disini Easy touch Sama satu lagi Glukodr Jadi perbedaannya gini Kalau misalnya Easy touch Dia itu Yang paling kelihatan beda adalah Dia 3 in 1 Dia bisa periksa Tiga Pemeriksaan sekaligus Pemeriksaan darah kapiler Dan kalau misalnya Glukodr Glukodr itu cuman satu Dia cuman periksa Glukosa aja Jadi hanya bisa periksa Gula aja gitu Tapi kalau misalnya Easy touch Dia ada dua tipe Satu Easy touch GCU Disini kalau misalnya Yang box warna oranye itu GCU Glukosa Kolesterol Asam murat Jadi brosis Nanti bisa periksa Tiga parameter Glukosa Kolesterol Asam murat Sedangkan kalau misalnya Satu lagi GCHB Itu periksa glukosa Asam murat Sama hemoglobin Jadi perbedaan Di sini ada tiga Nah selanjutnya Kalau untuk rentan pengukuran Ini sama-sama Kita bisa periksa Itu untuk gulanya ya 20-600 mg per desiliter Jadi untuk perbedaan Gak ada perbedaan Sama persis Untuk parameter Pemeriksaan gula Di easy touch Sama glukodr Kalau untuk waktu pengukuran Easy touch itu menang ya Tapi satu detik Jadi waktu pengukuran Untuk gula itu 10 detik Untuk easy touch Sedangkan untuk glukodr 11 detik Jadi ya Gak begitu signifikan juga Kalau misalnya Hanya perbedaan Satu detik Lalu untuk kapasitas memori Nah di sini Kapasitas memori Easy touch itu Lebih besar ya Kapasitasnya Dia bisa menyimpan Sampai 300 hasil tes Sedangkan untuk glukodr Itu hanya 100 hasil Nah nanti kalau misalnya Untuk easy touch Brosis itu bakal dapat Satu alat Easy touch GCHU 10 strip gula darah 10 strip asam murat 2 strip kolesterol 25 jarum lanset Pen lanset Pot sama buku manual Jadi lengkap ya Untuk easy touch Terdapatnya seperti itu Jadi kalau misalnya Banyak tuh bertanya-tanya Medi Medi Mau beli easy touch dong Dapat stripnya seberapa banyak sih Jadi jawabannya itu ya Jadi dapet Tolestrolnya 2 Asam muratnya 10 Sama gula darahnya 10 Sedangkan kalau misalnya Untuk glukodr Nanti bakal dapet Tas juga Dapet pouch Buku panduan Ada alat glukodr Biosensornya Dapet baterai Lansing device Jadi pen lanset juga dapet Sama lanset isinya 10 Jadi bedanya gitu Tapi kalau misalnya alat glukodr relatif Lebih murah ya Dibandingkan easy touch Nah tapi nanti Dia kalau mau beli stripnya Itu ada yang tersedia 25 pcs Sama 250 pcs Nah kurang lebih itu ya Apa namanya Dua perbedaan alat glukodr Sama easy touch Cuman kalau medis sendiri sih Dari segi bentuk Lebih demen yang glukodr ya Tapi kalau misalnya brosis Mau lihat kegunaannya Ya tentunya Easy touch tuh Lebih efisien Karena dia 3 in 1 Dibandingkan glukodr Yang hanya periksa glukodr Tapi ini balik lagi ke Pembelian brosis masing-masing Ada juga kan Kalau misalnya kita Hanya mau periksa Pemantauan gula Ya Kapain 3 in 1 itu Glukodr aja Oke Semoga video ini Kali ini bermanfaat Buat brosis Nanti boleh chat Di kolom komen Kalau misalnya ada pertanyaan Terkait Pemeriksaan Darah kapiler Alat-alatnya apa aja Ataupun kalau misalnya Request nih Medi tolong dong Alat pemeriksaan Alat glukodran apa gitu Yang mau di review Boleh banget Chat di kolom komen Oke semoga video kali ini Bermanfaat Dan sampai bertemu Di video berikutnya Dan Prepare a doctor